Hai naga di silencilon sirus karena lagi meta-anomali yang udah pernah bahas di tim yang gue sering kita akan main anomali nah di anomali ini ada yang mirip kayak elemental reaction di Genshin Impact disini namanya disorder nah cara aktifnya gimana kalian harus mengaktifkan dua anomali secara bersamaan itu akan membuat disorder ini muncul dan dia biasanya warna putih gitu ya Jadi kita coba jennya PR device nah free training gua pakai satu karakter yang cepat yang tengah sih anomali kita pakai sini untuk ini ya Piper terus kita pakai nggres juga toko orang sini ya jadi senetim anomal ini bisa kalian mainkan tapi mainnya agak buatkannya kalian harus memanfaatkan dua anomali sekaligus jadi jangan sampai kalian penuhin jangan sampai kelarin di pas 22 amper penuh baru kita penuhi jadi bis order ini akan nongol di sini guys ya ini untuk kalian mungkin pengen main tim anda mari tanpa DPS bisa selama kalian bisa days juga di sini ya Nah tapi dulu untuk musuh yang tebal jadi kita bisa gampang untuk testing-testing sini oh musuh nggak gerak aja kita energi full ya nah sini ya jadi kalau kalian lihat sini ya Nah kita coba kita untuk penuhin dulu untuk fisikalnya disini eh sorry ya full ya jadi jangan sampai penuh ya anjir susah banget so memang untuk si si Piper ini lumayan cepat loh anjir nah ini ya di hamper penuh dengan tiga gres jadi ya gres kita bakal penuhin untuk anomalinya jadi anomal itu harus bersamaan ya bener-bener harus ini deh Nah itu akan berpenuh disitu aku matiin deh untuk stunnya itu selimlah nah itu ya sudah ganti nah jadi ada disorder disitu jadi ah di saat kalian aktifkan anomal yang pertama jarak ke anomali kedua itu tuh nggak boleh jauh ya jadi harus bertekatan waktu aktifnya jadi kita coba lagi di sini jadi kayak element reaction di desi impact ya Nah gitu ya pakai kris di sini kita penuhin untuk anomal ini ini saranku lah pakai satu elemen yang demisa Overtime Kai Sok ini coklatubar minyak ini mempermudahkan untuk mengaktifkan disorder nah disorder dan demis itu sedikit lebih tinggi dari demis yang biasa alias untuk asal kalian ya Nah itu tips pertama untuk kalian pengen main tipe anomali lalu untuk kalian yang main di PC atau pakai gamepad nah sebenarnya kita bisa mengatur siapa karakter yang kita pengen ganti nah contoh kalau misalkan pengen ganti sini ya kalau kalian cek di atas kiri itu urutannya kalau misalkan gue pengen ganti ke Grace tekan spasi tuh nah kalau misalkan gue pengen balik ke si Piper tekan C ya jadi spasi itu selanjutnya C itu untuk sebelumnya kalau digempel itu R1 sama L1 saya adalah untuk di mobile tuh enggak bisa kalau ya kalau nggak salah sende cuma punya satu tombol jadi nggak bisa seperti itu itu dia itu tips yang kedua lalu tips yang ketiga Apakah di game ini bisa animasi cancel bisa tapi enggak semua karakter contoh kita pakai aja untuk si Piper ya dia animasi Piper yang skill kayak gini nah deh kalau bukan ganti demisasi Piper masih jalan ya lagi nih coba ya Nah jadi enggak semua karakter bisa jadi untuk karakter-karakter yang animasinya tuh lama contoh untuk si si Piper ya Nah jadi BMS terakhir masih masuk kirikan saya manfaatkan untuk itu ya Nah lalu ini ini satu hal yang harus kalian tahu juga jadi di saat kalian stun musuh atau days di bawah nyedarannya dia tuh biasa ada angka 150-200 yaitu adalah jumlah damage yang bisa kalian kasih ke untuk mereka di saat dia kena days contohnya 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 kita penuhin ya itu biasanya tetap tunisinya yang agak lama karena dia level 70-200 di sini jadi di bawah dari akan ada angka yang terakhir jadi demi sekalian yang masuk ke dia itu 150 persen itu deh guys ya ini bisa sekedar ngestan kayak gini saatnya untuk dps kalian kasih damage disitu karena demikian waktu lebih gede jadi ya itu tipsnya itu Nah untuk kalian yang mungkin pengen main tipe anomali kalian hanya butuh dua tipe stets yang harus kalian naikkan untuk membuat anomal itu kali itu cepet atau dia bisa gede kalau misalkan cek di base ini nah ini dia nah kalian cuma butuh dua stets stets pertama yang harus kalian ambil adalah untuk anomali mastery fungsinya apa dia akan mempercepat pengisian anomali ke musuh ide guys ya Nah kalau misalkan pengen dms anomali kalian tuh gede kalian harus meningkatkan profisiensi ini semakin tinggi anomali profisiensi kalian semakin tinggi damage dari anomali itu jadi kan cuma butuh dua stets ini ya sama mungkin energi regen biar sering-sering spam skill ya jadi untuk set item atau set disk yang paling wajib kalian gunakan adalah untuk sih ini freedom plus dia kita akan meningkatkan anomali profisiensi untuk dms kalian dan akan menurunkan pull up resistance jadi ya anomali kalian bisa lebih cepat penuh gitu guys saya jadi untuk kalian mungkin pengen main anomali tim kalian bisa pakai untuk piper piper dekomo sama Lucy satunya mungkin bisa pakai korin atau mungkin ekomata ya Nah untuk tim fire sementara bisa pakai koleda Ben atau Lucy atau kalau kalian pengen kompokan sama grace juga boleh jadi medu elemen dua anomali jadi bisa pakai disorder ya tapi sayangnya gua nggak sarankan kalau pakai grace dikomo sama si piper karena piper ini lebih enak kalau kalau misalkan kompokan sama dps-dps physical jadi dia lebih berguna gitu ya Nah sejauh nih untuk itu timnya jadi untuk tim yang tanpa dps kalian cuma perlu satu stunner atau stunner ya days sama satu yang bisa ngasih anomali